5.881, meminjam pengaruh pasukan ras manusia, yang kai menyebabkan keributan besar di Nori Theron Pass, menahan banyak master klan tinta hitam di sini, dan kemudian menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari gerbang domain ke wilayah spasial adalah rencana awalnya. Karena itu, ketika waktunya tepat, dia akan menyelinap ke Nori Theron Pass sendirian. Jika bukan karena ini, dia hanya bisa berkeliaran di medan perang dan membunuh musuh-musuhnya. Dengan metode dan kekuatannya, dia pasti bisa membuat banyak master klan tinta hitam takut padanya. Paling tidak, pseudo-royal lord yang keluar untuk bertarung harus waspada terhadap serangan diam-diamnya. Alasan utama dia memiliki rencana seperti itu adalah karena strategi yang dia diskusikan dengan Mi Jinglun sebelum tentara berangkat. Ada dan air ditempatkan di wilayah spasial, meskipun kedua dewa spiritual raksasa ini kuat, otak mereka tidak terlalu bagus, jadi akan lebih baik jika master ras manusia ada di sana untuk berkoordinasi dengan mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Yang Kai secara alami adalah kandidat terbaik. Dia memiliki beberapa persahabatan dengan dua dewa spiritual raksasa ini, dan kekuatannya sendiri cukup kuat, jadi tentu saja yang terbaik baginya untuk mengambil alih wilayah spasial. Selain itu, hanya karena Yang Kai ditempatkan di wilayah spasial, itu tidak berarti dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran yang akan datang, karena dia cukup kuat. Selama dia tinggal di wilayah spasial, klan tinta hitam harus melakukan beberapa upaya untuk menjaganya, jangan sampai Yang Kai tiba-tiba menerobos gerbang domain dan menyerang Nori Terren Pass. Di sisi lain, jika master order ke-9 lainnya ditempatkan di sini, klan tinta hitam tidak akan terlalu khawatir. Akan lebih baik jika mereka berani menyerang. Caring surgawi telah dipasang, menunggu musuh jatuh ke dalam perangkap mereka. Melarikan diri ke wilayah spasial adalah tujuan Yang Kai untuk perjalanan ini, tetapi dia tidak menyangka prosesnya akan begitu sulit. Pada saat ini, sepertinya dia terpaksa membuat pilihan ini. Dalam situasi ini, Monaye juga siap. Alasan mengapa Yang Kai tidak dapat berteleportasi ke gerbang domain, terutama karena klan tinta hitam telah menyiapkan arai empat gerbang delapan istana di kekosongan dekat gerbang domain. Ruang ini telah disegel, jadi Yang Kai tidak dapat berteleportasi. Tentu saja, sebelum ini, Monaye memiliki kepercayaan pada arai penguncian bumi penyegelan surga ini, tetapi sekarang dia tahu bahwa arai besar ini saja tidak dapat menjebak Yang Kai. Oleh karena itu, saat Yang Kai muncul, Monaye dan Dia Luo memimpin sekelompok besar Sudo Royal Lord dan menyerbu ke arahnya. Bahkan sebelum mereka tiba, serangkaian teknik rahasia yang kuat terbang menuju Yang Kai. Ekspresi Yang Kai segera berubah. Dalam pertempuran hebat ini, meskipun dia telah menyembunyikan sebagian besar kekuatannya, itu adalah fakta bahwa dia baru saja terluka. Sekarang, untuk memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya, banyak dari Sudo Royal Lord yang semula bertanggung jawab untuk menjaga Nori Terren pas telah dimobilisasi, dipimpin oleh dua Royal Lord asli dan hampir 30 master. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan bisa melawan mereka. Terburu-buru, dia hanya bisa membuka sungai ruang waktunya sendiri dan menyelang ke dalam sungai, menembus segel arah spiritual dan melarikan diri menuju gerbang domain. Gemuruh, suara keras terdengar bersamaan dengan ombak, menyebabkan sungai ruang waktu bergejolak dan grip dao bergetar. Saat gelombang kejut berangsur-angsur meredah, kekosongan di dekat gerbang domain hancur dan sosok Yang Kai menghilang. Banyak master klan tinta hitam yang mengejarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pemimpin kelompok, Monaye, memiliki ekspresi jelek di wajahnya saat dia menggertakkan giginya dan berteriak. Dia masih hidup. Meskipun dia tidak dapat menangkap gerakan Yang Kai karena kekacauan barusan, dia yakin Yang Kai masih hidup dan telah melarikan diri melalui gerbang domain ke wilayah spasial untuk bertemu dengan dua dewa spiritual raksasa. Saat dia berbicara, rasa kekalahan yang kuat muncul di hatinya. Awalnya, di bawah pengaturannya, selama tidak ada yang tidak terduga terjadi, Yang Kai akan memiliki peluang kurang dari 30% untuk lolos dari Nori Teren Pass. Namun, yang paling kritis dari semuanya, Arai Empat Gerbang Delapan Istana telah gagal, menyebabkan rencananya gagal dan memperlihatkan kartu trufnya yang tersembunyi. Di Yaluo telah terungkap, dan klan tinta hitam tidak lagi memiliki raja kerajaan, jadi hampir tidak mungkin untuk membunuh Yang Kai lagi. Memikirkan kembali tahun-tahun dia bertarung dengan Yang Kai, termasuk kali ini, dia memiliki dua kesempatan untuk membunuh Yang Kai, tetapi dia selalu gagal pada saat terakhir. Dia tidak tahu apakah dia harus menyebut dirinya tidak beruntung atau apakah Yang Kai cukup beruntung. Di samping, di Yaluo menghibur. Jangan salahkan dirimu. Meskipun kami tidak berhasil membunuhnya kali ini, lukanya jelas tidak ringan. Dia tidak akan bisa menimbulkan masalah dalam waktu dekat. Juga, sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan dia, kita harus fokus pada gambaran yang lebih besar. Sebagai sesama raja kerajaan, di Yaluo tidak banyak berurusan dengan Yang Kai. Secara khusus, dia tidak menderita terlalu banyak kerugian di tangan Yang Kai, jadi tidak ada oksesi untuk membunuhnya. Sekarang klan Tinta Hitam hanya harus menghadapi Yang Kai yang terluka. Mo Nye langsung tenang dan mengangguk. Aku mengerti. Ketika dia bertarung dengan Yang Kai barusan, dia tidak punya waktu atau energi untuk memperhatikan situasi di medan perang. Sekarang dia mengamati, dia segera menyadari sesuatu yang tidak biasa. Saat pasukan ras manusia mundur, Pure Yang Pas, yang telah melayang di luar medan perang, juga tiba, menggunakan berbagai arai spiritual dan artefak di celah gunung sebagai dukungan. Ini adalah retret yang direncanakan, jadi pasukan ras manusia mundur dengan tertib, tidak menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Dalam sekejap, Mo Nye mengerti mengapa ras manusia memilih untuk mundur meskipun memiliki keuntungan. Memang benar bahwa ras manusia telah mengambil banyak keuntungan kali ini dengan menyerang Nori Terenpas dan selalu mengendalikan medan perang, menyebabkan banyak korban di pihak klan Tinta Hitam. Bahkan banyak dari Sudo Royal Lord telah jatuh, tetapi kapal perang ras manusia juga rusak dan konsumsi mereka sangat besar. Jika pertempuran ini berlanjut, kerugian ras manusia pasti akan meningkat. Jika mereka memilih untuk mundur sekarang, mereka tidak hanya akan dapat menjamin kemenangan terbesar, tetapi mereka juga akan dapat mempertahankan kekuatan mereka semaksimal mungkin. Jika Mo Nye berada di posisi ras manusia, dia juga akan membuat pilihan ini. Terus terang, klan Tinta Hitam sekarang menjadi binatang yang terpojok, jadi tidak perlu bagi ras manusia untuk bertarung sampai mati. Selama pertempuran seperti itu terjadi beberapa kali lagi, ketika kekuatan klan Tinta Hitam hampir habis, ras manusia akan mampu meluncurkan serangan yang menggelegar. Kau ingin pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Merasakan niat ras manusia, Mo Nye mendengus dingin. Strategi melarikan diri dengan satu gigitan seperti ini benar-benar kotor. Bahkan jika seseorang tidak menggunakan jari kaki mereka untuk berpikir, mereka akan tahu bahwa itu adalah Mijinglun, rubah tua itu, yang telah mengerahkan serangan dan mundur ini. Turunkan pesananku, gigit pasukan belakang mereka dan bunuh mereka dengan cara apapun. Juga, Raja Sudoroyal di Nori Theron Pas juga menyerang. Di samping, banyak Sudoroyal Lord dikejutkan oleh keberanian Mo Nye. Nori Theron Pas adalah dasar dari klan Tinta Hitam. Semua sarang tinta tingkat Raja Kerajaan ada di sini, dan Tuan Sudoroyal yang menjaga tempat ini terutama ada di sini untuk melindungi sarang tinta. Jika mereka pergi, Nori Theron Pas tidak akan berdaya. Pada saat itu, selama kultifator ras manusia datang ke sini, itu pasti akan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan bagi klan Tinta Hitam. Namun, setelah memikirkannya sejenak, orang yang mampu menembus Nori Theron Pas telah terluka parah dan melarikan diri ke wilayah spasial, jadi bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan untuk menimbulkan masalah, adapun ras manusia lainnya, tidak perlu mempertimbangkan apakah mereka memiliki kemampuan seperti itu. Tindakan Mo Nye yang tampaknya sewenang menang tidak diragukan lagi telah dipertimbangkan dengan cermat. Setelah memberi perintah, Mo Nye dan Diyaluo memimpin dan bergegas menuju medan perang. Segera, dari Nori Theron Pas, beberapa Lusin sosok terbang keluar. Ini adalah Sudoroyal Lord yang telah menjaga tempat itu. Di suatu tempat di medan perang, Mijinglun, yang sedang membunuh musuh-musuhnya, sangat memperhatikan hal ini dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Orang ini masih sangat sulit untuk dihadapi. Jika seluruh pasukan mundur dari medan perang, kemungkinan besar mereka akan menghadapi situasi seperti itu. Jika demikian, ras manusia pasti akan menderita lebih banyak kerugian. Untungnya, keuntungan yang diperoleh pasukan ras manusia sebelumnya tidak sedikit, jadi bahkan jika klan tinta hitam membuat respon yang paling tepat, ras manusia masih akan mampu menahannya. Pertempuran telah mencapai akhir, tetapi situasinya menjadi lebih intens dari sebelumnya. Tentara ras manusia mundur dari medan perang secara tertik sementara tentara klan tinta hitam mengejar mereka, kedua belah pihak terus menerus bentrok satu sama lain. Sebagai perbandingan, pasukan ras manusia tidak diragukan lagi lebih terorganisir, dengan 12 pasukan utama berkoordinasi sebagai satu. Karena pasukan klan tinta hitam telah dikerahkan dengan cara yang agak terburu-buru, mereka tidak dapat menyesuaikan banyak detail, menyebabkan situasi menjadi lebih kacau. Banyak tentara klan tinta hitam yang mengejar mereka gagal mencapai banyak hal, dan malah dikelilingi oleh umat manusia yang mundur karena keserakahan mereka. Namun, masih ada beberapa efek. Dalam perjalanan kembali, pasukan ras manusia menderita banyak kerugian, banyak dari kapal perang mereka yang rusak dihancurkan, dan para kultifator di kapal perang langsung dirubah menjadi daging cincang. Selain itu, Expelling Black Ink Battleship dipaksa untuk masuk ke kam musuh dan meledak, berubah menjadi matahari raksasa yang terkondensasi dari cahaya murni yang menerangi kekosongan untuk menutupi mundurnya tentara lainnya. Di wilayah luas yang dicakup oleh Gripsun, semua klan tinta hitam yang mengejar mati atau terluka. Adegan itu luar biasa, dan di setiap sudut medan perang, prestasi heroik dan tragis terjadi satu demi satu. Ini adalah kekuatan ras manusia, kekuatan perlindungan. Tiga ribu dunia adalah rumah dari ras manusia, dan meskipun rumah ini telah direduksi menjadi cangkang kosong karena amukan klan tinta hitam, itu masih tanah air mereka. Jika mereka ingin melindungi rumah ini, mereka hanya bisa melenyapkan seluruh klan tinta hitam. Tentara dari kedua ras terus menerus bentrok dalam kehampaan sementara pihak ras manusia bertarung dan mundur. Setelah beberapa hari bertarung, klan tinta hitam telah mengejar mereka selama ratusan juta kilometer sebelum mundur. Sikap keras kepala yang melekat pada klan tinta hitam ini membuat Mi Jinglun ingin memerintahkan ras manusia untuk melawan, tetapi mengingat sebagian besar kapal perang ras manusia rusak, dia tidak punya pilihan selain melepaskan ide ini. Pertahanan kapal perang terhadap ras manusia terlalu hebat. Selama bertahun-tahun, ras manusia telah mampu melawan banyak musuh dengan bantuan kapal perang, kadang-kadang bahkan menggunakan yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Kerugian yang diderita oleh ras manusia pada tahap akhir perang ini sebagian besar disebabkan oleh penghancuran kapal perang mereka, menyebabkan prajurit mereka kehilangan perlindungan ekstra. Tidak sampai pasukan klan tinta hitam yang mengejar mundur seperti gelombang, pertempuran yang menghancurkan bumi ini akhirnya berakhir. 5.882 Pasukan ras manusia yang telah dievakuasi telah diatur ulang di kam sementara yang berjarak tiga hari dari Noriteran Pass. Setelah pertempuran ini, ras manusia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyerang Noriteran Pass. Para prajurit yang terluka membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, dan Departemen Logistik tidak dapat mengikutinya. Sejumlah besar kapal perang yang rusak perlu diperbaiki, Evil Breaking Divine Lens adalah senjata ampuh yang digunakan untuk menangani klan tinta hitam, secara alami perlu untuk disempurnakan. Pil pengusir tinta hitam juga perlu disempurnakan untuk memasok seluruh pasukan. Semua persyaratan ini membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk mendukungnya. Meskipun saat ini ada 3 juta kultifator Orde Ketiga yang melakukan penambangan sumber daya di medan perang tinta yang luas, akumulasi sumber daya masih akan memakan waktu. Dengan perkiraan konservatif, dalam 2 atau 3 tahun ke depan, Ras Manusia tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk menyerang Nori Teren Paz. Di sisi lain, bahkan jika klan tinta hitam mengetahui bahwa ras manusia telah mendirikan kemah 3 hari yang lalu, mereka tidak berani terlalu memikirkannya. Ketika pasukan ras manusia mundur, klan tinta hitam masih bisa mengejar dan membunuh mereka untuk meningkatkan kemenangan mereka, tetapi sekarang setelah ras manusia telah tenang, tidak bijaksana untuk mengganggu mereka. Dengan demikian, meskipun ras manusia hanya saling memandang dari posisi yang tidak terlalu jauh, kedua ras itu sebenarnya berhasil bergaul dengan damai untuk waktu yang lama tanpa banyak gesekan. Sebulan setelah pertempuran ini, di suatu tempat di wilayah spasial, ada dan air duduk saling berhadapan, menatap ruang kosong di depan mereka. Di bidang penglihatan mereka, sesosok berlumuran darah sedang tidur dengan tenang. Kabut darah sudah lama mengering dan mengembun, menyebabkan pakaiannya menjadi sangat kotor. Meskipun tidak ada penyangga, sosok ini masih berbaring miring, seolah-olah ada tempat tidur tak terlihat di bawahnya. Dibandingkan dengan dewa spiritual raksasa yang mengjulang tinggi ini, sosok ini seperti semut. Sosok ini tidak lain adalah yang kai, yang melarikan diri dari Nori Theron pas sebulan yang lalu. Pada saat terakhir, dia telah menggunakan kekuatan sungai ruang waktu untuk memblokir serangan sengit dari dua raja klan tinta hitam dan lusinan pseudo royal lord. Hasilnya adalah grip daunnya telah sangat terguncang, menyebabkan ki dan darahnya bergejolak dan pikirannya menjadi kacau. Setelah memasuki wilayah spasial untuk waktu yang singkat, dia pingsan. Awalnya, dia tidak akan tertidur untuk waktu yang lama, tetapi dengan ada dan air melindunginya, yang kai merasakan rasa aman yang besar, jadi dia tidak perlu khawatir saat tidur. Namun, penampilannya saat ini membuat dua dewa spiritual raksasa sangat khawatir. Menatak sosok mungil di depannya untuk waktu yang lama, Agda tiba-tiba berkata, Mati. Selama sebulan terakhir ini, Agda telah mengulangi kalimat ini berkali-kali, menyebabkan kepala air sakit saat dia dengan sabar menjelaskan. Dia belum mati. Dia tertidur. Agda tiba-tiba mengerti, Oh, dia kenyang. Dia selalu mengikuti prinsip tidur setelah makan, dan ketika dia bangun, dia akan mencari makanan, berpikir bahwa semua makhluk hidup di dunia akan seperti dia. Karena Yangkai tertidur, dia pasti sudah makan kenyang, kalau tidak bagaimana dia bisa tidur. Saat menyebutkan topik ini, Agda tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok perutnya. Aku lapar. Air juga secara naluriah setuju. Ya, kedua dewa spiritual raksasa saling memandang, terdiam dan hampir menangis. Pada saat ini, Yangkai yang sedang tidur tiba-tiba membuka matanya dan perlahan duduk, ekspresinya kosong dan mengantuk. Setelah beberapa saat, dia menguap, meregangkan punggungnya, dan mengerang. Betapa nyamannya. Sudah lama sejak dia bisa tidur dengan nyaman. Sejak kekuatannya berangsur-angsur tumbuh lebih kuat, dia tidak perlu tidur secara normal untuk mempertahankan energinya. Kali ini, dengan memanfaatkan luka-lukanya, dia berhasil menyingkirkan semua tekanan eksternal dan tidurnya. Ketika dia bangun, dia merasa seperti naga dan harimau, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Dia tidak sabar untuk bergegas masuk dan memukuli dua dewa spiritual raksasa tinta itu di Nori Theron Pas. Sebuah wajah besar tiba-tiba memenuhi penglihatannya dan suara gemuruh terdengar. Apakah kamu, lapar? Suara gemuruh meraung di langit dan angin kencang bertiup, hampir menerbangkan Yangkai. Menstabilkan dirinya, Yangkai menatap kepala raksasa itu dan memastikan bahwa itu adalah ada. Mengangkat tangannya dan mendorongnya ke depan, Yangkai tersenyum pahit. Baiklah, baiklah, aku mengerti. Anda harus menjaga jarak. Aku belum melupakan apa yang aku janjikan padamu terakhir kali. Dua puluh tahun yang lalu, ketika dia dievakuasi dari wilayah spasial, dia telah memerintahkan ada dan air untuk menjaga gerbang domain. Siapapun yang berani muncul di depan gerbang domain akan dipukuli hingga babak belur. Pada saat yang sama, dia juga berjanji kepada mereka bahwa dia akan membawakan mereka makanan lezat saat dia datang lagi. Jika dia ingin kuda itu berlari, dia secara alami harus memberi makan kudanya dengan baik. Kedua dewa spiritual raksasa ini telah melakukan pekerjaan dengan baik selama beberapa tahun terakhir, dan karena pencegahan mereka, dewa spiritual raksasa tinta klan tinta hitam tidak berani bertindak gegabuh sebulan yang lalu. Yangkai secara alami harus memenuhi janjinya kepada mereka. Mengatakan demikian, Yangkai mengangkat tangannya dan membaliknya. Tidak diketahui dari mana Yangkai mendapatkannya, tetapi bola bundar muncul di telapak tangannya dan dia memanggil dengan nada membujuk. Lihat, apa ini? Mata ada dan air langsung tertuju pada bola bundar itu. Secara naluriah, mereka bisa mencium aura lezat yang terpancar darinya dan tahu bahwa ini adalah makanan milik mereka, tapi yang membuat mereka bingung adalah makanan ini berbeda dari apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya, jadi meskipun perut mereka keroncongan, mereka masih menekan impuls mereka. Melihat ekspresi dua dewa spiritual raksasa ini, Yangkai diam-diam tersenyum dan tidak lagi membuat mereka tegang, dengan santai melemparkan manik dunia di tangannya. Manik dunia kecil terbang ke dalam kehampaan, dan ketika prinsip ruang angkasa terus berfluktuasi, ukurannya dengan cepat berkembang, berubah menjadi dunia semesta yang lengkap hanya dalam beberapa saat. Ukuran dunia semesta ini tidak kecil, sebanding dengan Starboundary, tetapi di permukaan, itu dipenuhi dengan gundukan dan lubang, dan bahkan ada banyak jalan tersembunyi yang mengarah ke bagian dalam dunia semesta. Jelas, ini adalah jejak yang ditinggalkan dari sumber daya pertambangan. Sumber daya yang berharga di dunia semesta seperti itu telah lama ditambang, dan karena hukum dunia tidak terlalu lengkap, itu bisa dianggap sebagai dunia semesta yang mati, yang sesuai dengan selera dewa spiritual raksasa. Saat ini, 3.000 dunia hampir menjadi cangkang kosong, jadi tidak mudah untuk menemukan dunia semesta seperti itu. Namun, karena yang kai telah berjanji pada ada dan air untuk membawakan mereka makanan lezat 20 tahun yang lalu, dia secara alami tidak akan menarik kembali kata-katanya. Untungnya, ras manusia masih memiliki miriat monster teritori. Sebagai great domain yang berdekatan dengan wilayah High Heaven, di bawah premis bahwa wilayah High Heaven tidak hilang, wilayah monster segudang dan wilayah High Heaven telah menjadi dua tanah suci terakhir dari ras manusia. Yang kai telah menemukan dunia semesta ini di miriat monster teritori dan menyempurnakannya menjadi manik dunia sebelum menggunakan kemampuan luar angkasa untuk memulihkannya. Untuk yang kai saat ini, metode ini tidak sulit untuk dilakukan. Setelah melihat penampilan sejati alam semesta, kedua dewa spiritual raksasa segera berseri-seri dengan gembira dan bergegas ke arahnya. Sebagai perbandingan, tubuh dewa spiritual raksasa jauh lebih besar daripada tubuh alam semesta. Masing-masing dari mereka menempati dua ujung kehampaan dan dunia semesta ada di tengah. Masing-masing dari mereka mengangkat tangan dan meraih sepotong besar tubuh universe world sebelum memasukkannya ke dalam mulut mereka. Adegan seperti itu sangat berdampak secara visual. Ini adalah pertama kalinya yang kai melihat dewa spiritual raksasa makan dalam jarak sedekat itu, dan meskipun dia cukup berpengetahuan, dia masih kagum. Selalu sulit untuk memahami bagaimana dewa spiritual raksasa hanya bisa memakan dunia semesta yang mati seperti ini, bagaimana ia bisa memiliki tubuh yang begitu besar dan kekuatan yang menakutkan. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Sang pencipta benar-benar misterius dan tak terduga. Seperti kata pepatah, mulut seseorang pendek sementara tangan seseorang lembut. Dua dewa spiritual raksasa makan dengan satu tangan dan meraih dengan tangan lainnya, keduanya tersenyum menyanjung ke arah yang kai. Tampak malu dengan tatapan yang kai, ada mengulurkan tangannya dan menyerahkan sepotong. Teman baik, ayo makan bersama. Yang kai tertegun sejenak sebelum menyadari apa yang dia maksud dengan orang baik. Ada selalu memanggilnya anak kecil, tapi sekarang setelah dia membawakan mereka makanan, dia menjadi orang baik. Menghadapi keramahan pihak lain, yang kai merasa bahwa jika dia menolak, itu hanya akan membuat pihak lain sedih, jadi dia memasukkan fragment semesta ke dalam semesta kecilnya. Senyum di wajah ada menjadi lebih cerah. Sungguh ras yang sederhana dan jujur. Yang kai menghela nafas dalam hatinya, tapi sayangnya, jumlah klan dewa spiritual raksasa terlalu kecil. Jika bukan karena hanya ada dua dewa spiritual raksasa, jika ada sepuluh atau delapan dari mereka, apa yang perlu dikhawatirkan tentang Nori Theron Pass? Mereka bisa dengan mudah memimpin tim dewa spiritual raksasa untuk menaikkan levelnya. Menyingkirkan pikiran liarnya, yang kai menoleh untuk melihat gerbang domain. Gerbang domain tidak disegel, dan meskipun ada penghalang kosong, penglihatan yang kai masih bisa samar-samar melihat situasi di dalamnya. Setelah pertempuran terakhir, keamanan di sekitar Nori Theron Pass menjadi semakin ketat, terutama di sekitar gerbang domain. Sosok-sosok kuat berdiri tegak dan lurus, jelas memberitahu yang kai bahwa jika dia berani menunjukkan wajahnya, dia akan dipukuli. Yang kai dengan dingin mendengus, melepas pakaiannya yang berlumuran darah, dan memanggil air segar dari alam semesta kecil untuk mencuci tubuhnya sebelum mengenakan satu set pakaian baru. Meskipun dia telah tertidur lelap sepanjang waktu, dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika dia dalam tidur nyenyak, dia masih sangat sensitif terhadap berlalunya waktu, jadi dia tahu bahwa itu baru sebulan sejak pertempuran terakhir kali. Sebulan adalah waktu yang lebih dari cukup baginya untuk pulih, tetapi banyak Master Clan Tinta Hitam tidak memiliki kemampuan penyembuhan yang nyaman. Dalam pertempuran terakhir, dia secara kasar memperkirakan bahwa lebih dari 30 Master Sudo Royal Lord Clan Tinta Hitam telah tewas dalam pertempuran dan lebih banyak lagi yang terluka. Setelah terluka, akan sangat sulit bagi Master Clan Tinta Hitam untuk menyembuhkan diri mereka sendiri, jadi dalam waktu singkat, tidak mungkin bagi Master yang terluka untuk pulih. Setelah pertempuran sebelumnya, ras manusia juga perlu beristirahat sejenak untuk mengumpulkan sumber daya untuk pertempuran besar berikutnya. Dengan demikian, meskipun Yang Kai saat ini tidak dapat menghubungi Mi Jing Lun, menurut rencana pertempuran sebelumnya, setidaknya dua tahun sebelum ras manusia meluncurkan serangan berikutnya. Dua tahun bukanlah waktu yang lama atau singkat, cukup baginya untuk melakukan beberapa hal. Berpikir begitu, dia membuat keputusan. 5.883 Memutar kepalanya untuk melihat ke arah ada dan air, Yang Kai sedikit terkejut. Hanya dalam waktu singkat, dunia semesta telah sepenuhnya dimakan oleh dua dewa spiritual raksasa. Kedua pria besar ini jelas belum makan kenyang, jadi ketika mereka memperhatikan tatapan Yang Kai, mereka segera menatapnya dengan penuh semangat. Yang Kai segera berkata, Tunggu sebentar, aku akan mencarikanmu sesuatu untuk dimakan sekarang. Jaga tempat ini, seperti sebelumnya, jika ada yang berani keluar dari sisi lain pintu, pukul mereka sampai mati. Dua dewa spiritual raksasa mengangguk. Yang Kai telah menggunakan tindakannya untuk membuktikan bahwa dia bukan seseorang yang menarik kembali kata-katanya. Dibandingkan dengan janji yang dia buat terakhir kali, kali ini, ada dan air secara alami menantikannya. Setelah memastikan bahwa dua dewa spiritual raksasa memahami niatnya, Yang Kai mengaktifkan prinsip luar angkasa dan bergegas menuju gerbang domain yang terhubung ke surga yang hancur. Sesaat kemudian, dia tiba di gerbang domain dan masuk. Selama pertempuran sebulan yang lalu, luka Yang Kai tidak ringan, tetapi juga tidak terlalu serius. Setelah sebulan tidur, tubuh fisiknya pada dasarnya telah pulih sepenuhnya. Turbulensi di yayasan grip daunnya bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dipulihkan, hal semacam ini hanya dapat disembuhkan dari waktu ke waktu. Selama Yang Kai tidak berlebihan, itu tidak akan banyak mempengaruhinya. Ras manusia saat ini dapat dikatakan telah mengerahkan semua kekuatan mereka untuk bertarung. Mengabaikan banyak grip domain yang telah menjadi cangkang kosong, bahkan wilayah high heaven dan wilayah monster segudang hanya memiliki beberapa orang tua, lemah, dan cacat yang tertinggal. Selain itu, ada juga beberapa talenta muda yang belum sepenuhnya matang. Mereka dilahirkan terlambat, jadi tidak peduli seberapa luar biasa bakat mereka, mereka belum mencapai tahap open heaven. Tanpa mencapai open heaven stage, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim logistik untuk menambang sumber daya. Dalam keadaan seperti itu, kembalinya Yang Kai dari surga hancur ke-3.000 dunia secara alami bukan untuk pergi ke wilayah high heaven atau wilayah monster segudang. Tujuannya ada di tempat lain. Sepanjang jalan, setelah melewati banyak grid domain, Yang Kai meluangkan waktu dan akhirnya tiba di tujuannya setelah hampir tiga bulan. Chaotic Dead Territory Faktanya, ketika Eselon atas ras manusia memutuskan untuk menyerang Nori Terenpas, Yang Kai ingin melakukan perjalanan ke Chaotic Dead Territory. Di masa lalu, dia membawa Zhang Ruoxi ke sini untuk diajar oleh kakak Huang dan kakak Lan. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, dia tidak tahu apa hasilnya. Karena garis darah ordo surga, Zhang Ruoxi tidak terpengaruh oleh belenggu metode Open Heaven. Meskipun dia telah menembus Open Heaven Orde ke-5 secara langsung, dia masih memiliki kesempatan untuk menerobos ke Orde ke-9, dan sebelum itu, dia telah menembus ke Orde ke-8. Tentu saja, jumlah waktu ini tidak cukup baginya untuk mencapai Open Heaven Orde ke-9, tetapi yang dihargai Yang Kai bukanlah kekuatannya sendiri, tetapi kemampuannya yang luar biasa untuk mengendalikan ras batu kecil. Zhang Ruoxi tidak dapat mengendalikan ras batu kecil yang sederhana. Kecerdasan ras ini bahkan lebih rendah dari dewa spiritual raksasa dan sangat rendah. Mereka bertindak sesuai dengan naluri mereka dan tidak ada yang bisa sepenuhnya mengendalikan mereka. Namun, ras batu kecil yang dikultifasikan oleh kakak Huang dan kakak Lan telah menjadi spesies khusus. Ras batu kecil ini dibagi menjadi dua jenis, ras batu matahari dan ras batu bulan. Karena mereka telah tumbuh dengan menyerap kekuatan Burning Shine dan Neter Glimmer, mereka hampir dapat dianggap sebagai kristal kuning dan kristal biru yang hidup dan bergerak. Semua Divine Spirit dengan tanda matahari dan bulan mampu mengendalikan ras batu kecil ini yang telah dikultifasikan menggunakan metode khusus. Pada saat-saat kritis, mereka bahkan dapat mengekstrak kekuatan matahari dan bulan dari tubuh mereka dan menggabungkannya menjadi cahaya yang memurnikan. Yang Kai telah menggunakan metode ini berkali-kali untuk membunuh kultifator klan tinta hitam. Dibandingkan dengan Yang Kai dan Divine Spirit lainnya dengan tanda matahari dan bulan, Zhang Ruoxi sepenuhnya mengandalkan penekanan garis keturunannya untuk mengendalikan ras batu kecil tanpa memerlukan tanda matahari dan bulan. Dia mampu mengatur arai sembilan arah yang sempurna dengan ras batu kecil satu per satu, bahkan yang termegah dari Orde Kedua, Orde Ketiga, Orde Keempat, atau bahkan arai sembilan arah yang lebih tinggi. Bahkan untuk ras manusia, membentuk arai sembilan arah bukanlah tugas yang mudah. Tidak ada yang bisa membentuk formasi pertempuran di atas arai delapan arah. Tidak ada yang tahu kekuatan seperti apa formasi pertempuran ini jika dibentuk oleh ras manusia Orde Kedelapan. Namun, dalam pertempuran yang diketahui, delapan Master Orde Kedelapan telah berhasil membentuk arai delapan arah dan menggunakannya untuk membunuh salah satu Raja Sudoroyal klan tinta hitam. Meskipun setelah pertempuran ini, beberapa Master Orde Kedelapan yang telah membentuk formasi pertempuran delapan arah tewas di tempat karena mereka tidak mampu menahan kekuatan susunan pertempuran dan yang selamat menderita kerugian besar, prestasi seperti ini masih jarang terjadi. Jika mereka memiliki kemampuan ini, semua Master Ras Manusia Orde Kedelapan tidak akan ragu untuk mengorbankan hidup mereka. Selama mereka bisa membunuh Master Klan Tinta Hitam, bahkan jika mereka berubah menjadi cahaya yang cemerlang, mereka akan mati dengan layak. Seorang Master Orde Kedelapan yang membentuk arai delapan arah dapat dengan mudah membunuh Raja Sudoroyal, tetapi bagaimana dengan arai sembilan arah? Ini mungkin cukup untuk membunuh seorang Raja Kerajaan. Sayangnya, tidak ada yang bisa melakukannya. Sebagai perbandingan, kemampuan Zhang Ruoxi cukup mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika dia hanya Orde Kedelapan, efek yang bisa dia tunjukkan tidak kalah dengan Orde Kesembilan manapun. Sayangnya, setelah Yangkai kembali dari ujung dunia, dia belum bisa beristirahat sampai sekarang. Yangkai sangat menantikan pertumbuhan Zhang Ruoxi. Jika semuanya berjalan lancar, Yangkai siap membawanya ke medan perang dan menunjukkan kekuatannya. Dengan cara ini, kesulitan serangan ras manusia pada Nori Teren pas akan berkurang dan lebih sedikit anggota klan yang mati. Selain itu, dia juga perlu datang ke kakak Huang dan kakak Lan untuk meminta beberapa kristal kuning dan kristal biru. Persediaan ras manusia saat ini sangat habis, tetapi atribut Yin yang tidak ada habisnya. Setelah melewati gerbang domain, Yangkai melangkah ke Chaotic Dead Territory untuk waktu yang lama, tetapi saat berikutnya, dia sedikit terkejut. Adegan ini berbeda dari terakhir kali dia datang ke Chaotic Dead Territory. Kali ini, hal pertama yang dilihatnya adalah dua pasukan ras batu kecil yang bertarung dalam kehampaan. Melihat sekeliling, Yangkai melihat bahwa kedua pasukan ras batu kecil ini tidak sedikit, masing-masing berjumlah sekitar 1 juta. Yang mengejutkan Yangkai bukanlah jumlah mereka, makhluk aneh ini ditemukan di beberapa dunia semesta yang terpencil di miriat monster teritori. Kebiasaan mereka mirip dengan semut, dan setiap ras memiliki keberadaan yang setara dengan ratu semut. Selama mereka memiliki sumber daya yang cukup, mereka dapat terus berkembang biak, jadi dalam hal jumlah, setiap ras batu kecil dapat dengan mudah menerobos ke jumlah yang menakjubkan. Alam semesta kecil Yangkai juga mengumpulkan sejumlah besar anggota ras batu kecil, tetapi dia selalu memiliki rencananya sendiri untuk mencegah reproduksi ras batu kecil ini tidak terkendali. Jika tidak, tidak akan lama sebelum seluruh dunia void menjadi dunia ras batu kecil. Pada saat itu, tidak akan ada tempat bagi ras manusia untuk berdiri. Bagi ras batu kecil, dua pasukan dari sejuta orang adalah pertempuran skala kecil. Yang mengejutkan Yangkai adalah kenyataan bahwa kedua ras batu kecil ini saling bertarung. Memang benar bahwa ketika Yangkai menyerahkan ras batu kecil kepada kakak Huang dan kakak Lan, itu untuk memungkinkan mereka menggunakan metode ini untuk menentukan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, memungkinkan mereka melewati tahun-tahun kebosanan yang panjang. Siapapun yang menang akan menjadi saudara yang lebih tua, sampai pertempuran berikutnya, yang kalah akan kembali untuk membuat comeback. Dapat dikatakan bahwa misi ras batu matahari dan ras batu bulan adalah untuk saling bertarung. Tapi itu adalah situasi awalnya. Sejak klan Tinta Hitam telah menginvasi 3.000 dunia, dua maha guru dari Chaotic Dead Territory telah berhenti memainkan permainan konyol seperti itu. Mereka masih mengolah ras batu kecil di bawah komando mereka, tetapi kebanyakan dari mereka diberikan kepada Yangkai untuk membantu ras manusia dalam perang melawan klan Tinta Hitam. Yangkai telah menjarah kristal kuning, kristal biru, dan bahkan pasukan ras batu kecil dari mereka beberapa kali. Meskipun keduanya banyak mengeluh, mereka tidak pernah membiarkan Yangkai kembali dengan tangan kosong. Setiap kali Yangkai datang untuk meminta keuntungan, dia akan selalu menuai panen yang melimpah. Hubungan antara Yangkai dan mereka berdua mirip dengan seorang sampah yang menghabiskan hari-harinya dengan minum, atau orang tua yang dengan susah payah mengumpulkan kekayaan keluarganya. Setiap kali mereka mengumpulkan sedikit kekayaan keluarga mereka, Yangkai akan datang dan mengambilnya sebelum menyianyiakan semuanya. Tapi mereka bersedia melakukannya, karena mereka berdua tidak ingin melihat situasi klan Tinta Hitam yang menguasai surga. Dalam perang antara Ras Manusia dan klan Tinta Hitam di mana satu pihak ditakdirkan untuk dimusnahkan sepenuhnya, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk memandang rendah orang lain, mereka tidak dapat membantu banyak di medan perang. Ras Batu Kecil adalah satu-satunya hal yang bisa mereka tawarkan. Jadi, dahulu kala, Ras Batu Kecil Chaotic Dead Territory telah berhenti saling bertarung. Dua kali terakhir Yangkai datang ke sini, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu, jadi pemandangan di depannya cukup mengejutkan. Tidak ada keberadaan yang kuat di antara dua pasukan Ras Batu Kecil, tetapi medan perangnya sangat sengit. Yin Dan yang awalnya berlawanan, dan begitu Ras Batu Kecil, yang merupakan Ras yang suka bertarung, dianugerahi atribut Yin Dan yang, oposisi semacam ini menjadi sangat menonjol. Di medan perang, dua cabang Ras Batu Kecil saling bertabrakan dan saling bertarung tanpa perintah. Satu demi satu, anggota Ras Batu Kecil terbunuh. Meskipun tidak ada darah yang mengalir keluar dan semua pertempuran dilakukan berdasarkan insting, intensitas pertempuran tidak kalah dengan pertempuran manapun yang pernah dilihat Yangkai sebelumnya. Yangkai diam-diam mengamati sejenak sebelum menahan dorongannya untuk campur tangan. Mengandalkan tanda matahari dan bulan yang diberikan kepadanya oleh Burning Shine dan Neter Glimmer, Yangkai mampu memisahkan dua pasukan Ras Batu Kecil ini, tetapi karena dia tidak tahu apa niat Kakak Huang dan Kakak Lan, dia memutuskan untuk menunggu dan melihat. Jika keduanya dari Chaotic Dead Territory memiliki pengaturan khusus, campur tangan Yangkai mungkin mengganggu rencana mereka. Melewati kedua pasukan ini, Yangkai terbang lebih dalam ke Chaotic Dead Territory. Setelah satu jam, ekspresi Yangkai menjadi serius. Sepanjang jalan, dia melihat banyak medan perang besar dan kecil, yang masing-masing memiliki sejumlah besar anggota Ras Batu Kecil yang berpartisipasi dalam pertempuran sengit. Medan perang pertama yang dia temui tidak terlalu besar, dan tidak banyak master yang kuat. Di medan perang terbesar, hampir 10 juta anggota Ras Batu Kecil telah ditarik ke dalamnya, beberapa di antaranya adalah Ras Batu Kecil Raksasa yang setara dengan kultifator Open Heaven Ordo ke-7 atau Ordo ke-8 Ras Manusia. Ini membuat Yangkai segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. 5.884 Seluruh caotik di teritori tampaknya telah ditarik ke dalam pertempuran Ras Batu Kecil, dan sesekali, orang dapat melihat bahwa pertempuran telah berakhir atau baru saja dimulai. Jelas ada sesuatu yang salah. Bahkan ketika kakak Huang dan kakak Lan tertarik menggunakan Ras Batu Kecil untuk menentukan pemenang, mereka tidak pernah memperluas skala pertempuran sejauh ini. Skala ini bukan lagi permainan, tetapi perang sejati. Jumlah anggota Ras Batu Kecil yang berpartisipasi dalam perang ini tidak kurang dari jumlah Ras Manusia dan pelan tinta hitam. Baru seribu tahun sejak dia terakhir datang, jadi bagaimana mungkin ada begitu banyak Ras Batu Kecil di caotik Dead Teritori? Tentu saja, secara teoritis, jika tidak ada batasan, selama ada cukup sumber daya, dengan kemampuan reproduksi yang luar biasa dari Ras Batu Kecil, tidak akan mengejutkan bagi mereka untuk memiliki angka ini dalam seribu tahun. Namun, ini adalah wilayah kakak Huang dan kakak Lan, jadi mereka tidak perlu melahirkan begitu banyak anggota Ras Batu Kecil. Sebagian besar anggota Ras Batu Kecil ini tidak rapi, dan fisik mereka sangat lemah, membuat mereka bahkan lebih lemah daripada prajurit Tlan Tinta Hitam yang bertanggung jawab atas kematian mereka sebagai umpan meriam. Dengan energi untuk menghasilkan begitu banyak tentara lain-lain Ras Batu Kecil, lebih baik untuk memelihara lebih banyak kultifator Ras Batu Kecil yang lebih kuat. Adegan di sini memberi yang yang kai perasaan kacau, seolah-olah sejumlah besar anggota Ras Batu Kecil telah kehilangan kendali, dan nama wilayah mati kekacauan telah menjadi kenyataan. Ketika pikiran ini muncul, yang kai tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Berbicara secara logis, dengan kakak Huang dan kakak Lan di sini, Ras Batu Kecil seharusnya tidak kehilangan kendali, tetapi semua yang dia lihat menunjuk ke titik ini. Saat dia melanjutkan lebih dalam kecautik Dead Territory, dia melihat lebih banyak pertarungan Small Stoneris. Pada satu titik, yang kai tiba-tiba berhenti dan menatap kehampaan di depannya dengan ekspresi terkejut. Dengan kultifasinya saat ini, tidak banyak hal di dunia ini yang bisa mengejutkannya. Bahkan jika dia menghadapi Dewa Spiritual Raksasa Tinta sekarang, dia masih bisa tetap tenang, tetapi perasaan yang tiba-tiba ini membuatnya merasa sedikit aneh. Dari kedalaman kehampaan, seolah-olah ada sesuatu yang meletus. Tiga napas kemudian, titik cahaya yang menyilaukan muncul di bidang penglihatan yang kai. Titik cahaya ini tidak diragukan lagi jauh, tetapi karena terlalu terang, yang kai dapat melihatnya dengan jelas bahkan dari tempatnya berdiri. Pada awalnya, setitik cahaya ini hanya seukuran ujung jarum, tetapi segera menyebar dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang sangat kuat menyebar. Yang kai samar-samar bisa mendengar tangisan burung yang jelas. Suara kicau burung menjadi lebih jelas, dan cahaya menyilaukan memenuhi penglihatan yang kai. Setelah cahaya menghilang, yang kai melihat sekeliling dan terpana dengan apa yang dilihatnya. Dalam kehampaan, keberadaan aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul, beberapa besar dan beberapa kecil, beberapa berbentuk seperti Phoenix, beberapa dari mereka agak berbeda dari klan Phoenix. Yang kai segera mengenali keberadaan aneh ini. Pertama kali dia datang ke Chaotic Dead Territory bersama AR, dia telah melihat hal-hal ini. Mereka bukan makhluk hidup, melainkan kekuatan Yin Dan yang murni, manifestasi dari kekuatan pembakaran Shine dan Neter Glimmer. Warna oranye kuning adalah manifestasi dari kekuatan Burning Shine, sedangkan warna biru adalah manifestasi dari kekuatan Neter Glimmer. Yin Dan yang pada dasarnya berlawanan. Ketika yang kai pertama kali datang ke Chaotic Dead Territory, keberadaan unik dengan warna berbeda ini seperti ras batu kecil yang bertarung satu sama lain. Namun, ini murni dua kekuatan yang berlawanan, dan saat mereka bertarung, sejumlah besar kristal kuning dan kristal biru lahir, memungkinkan yang kai menuai keuntungan besar. Menurut Burning Shine dan Neter Glimmer, mereka tidak pernah bisa mengendalikan kekuatan mereka sendiri, jadi sejak mereka lahir, kekuatan mereka terus-menerus bentrok satu sama lain, dan inilah yang dilihat yang kai. Juga karena inilah dua maha guru dari Chaotic Dead Territory tidak dapat membantu ras manusia. Begitu mereka meninggalkan Chaotic Dead Territory dan memasuki Grid Domain manapun, Grid Domain itu akan menjadi bagian dari Chaotic Dead Territory. Saat itu, yang kai berpikir bahwa jika suatu hari ras manusia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia akan membiarkan Burning Shine dan Neter Glimmer keluar dan menghancurkan surga, yang akan lebih baik daripada diserang oleh klan tinta hitam. Tentu saja, dari kelihatannya, situasinya belum terlalu kritis. Sebagai seseorang yang kekuatannya tidak kalah dengan Dewa Spiritual Raksasa, cukup aneh bahwa mereka tidak bisa mengendalikan kekuatan mereka sendiri. Baru setelah Yang kai membawa Zhang Ruoxi ke Chaotic Dead Territory, misteri ini akhirnya terpecahkan. Karena Burning Shine dan Neter Glimmer tidak lengkap, mereka telah dipisahkan dari cahaya pertama dunia, jadi meskipun mereka memiliki kekuatan sendiri, mereka tidak dapat mengendalikannya dengan sempurna. Selama ini, Kakak Huang dan Kakak Lan, yang telah melakukan kontak dengan Yang kai, bukanlah bentuk asli mereka. Mereka hanyalah manifestasi dari semacam kekuatan yang bisa mereka kendalikan, jadi ketika Yang kai bersentuhan dengan mereka, tidak ada bahaya. Zhang Ruoxi juga tidak lengkap. Setelah cahaya pertama dunia melucuti kekuatan Yin Yang, itu melahirkan banyak Divine Spirit di tanah leluhur Divine Spirit, meninggalkan garis keturunan Ordo Surga. Ini juga alasan mengapa Heaven's Order Bloodland mampu menahan Divine Spirit dan bahkan memungkinkan Zhang Ruoxi untuk dengan mudah mengendalikan ras batu kecil. Yang kai telah memperhatikan hal ini, itulah sebabnya dia membawa Zhang Ruoxi ke Chaotic Dead Territory dan menyerahkannya kepada Kakak Huang dan Kakak Lan untuk berkultivasi. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bentrokan antara kekuatan Yin dan yang telah muncul kembali. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, manifestasi energi seperti Klan Phoenix ini ditakdirkan untuk saling bertarung sampai mati sebelum berubah menjadi kristal kuning dan kristal biru. Namun, keberadaan ras batu kecil adalah kejutan terbesar. Yang kai dapat dengan jelas melihat bahwa di medan perang terdekat, dua pasukan ras batu kecil terlibat dalam pertempuran senit, masing-masing dari mereka meninggalkan lawan masing-masing dan menerkam ke arah kekuatan Yin dan Yang yang telah terwujud. Mereka telah dikultivasikan oleh Kakak Huang dan Kakak Lan menggunakan kekuatan mereka sendiri, sehingga kekuatan Yin dan Yang secara alami memiliki daya tarik yang fatal bagi mereka. Dalam keadaan normal, ukuran ras batu kecil sangat kecil, tetapi ketika kekuatan mereka meningkat, mereka tampak tumbuh lebih besar. Namun, tidak peduli seberapa besar mereka, dibandingkan dengan kekuatan Yin dan Yang, mereka sekecil semut. Tapi ada banyak dari mereka. Dalam sekejap mata, bentuk Yin dan Yang yang tak terhitung jumlahnya telah dikelilingi oleh ras batu kecil, dan bahkan lebih banyak kultifator ras batu kecil telah bergegas maju untuk melahap kekuatan yang telah mereka wujudkan. Adegan ini seperti segerombolan semut yang menutupi roti daging yang lezat. Adegan di depan mata yang kai seperti ini. Di seluruh Chaotic Dead Territory, ada banyak tempat yang belum pernah dia lihat sebelumnya yang serupa. Meskipun kekuatan Yin dan Yang yang telah memanifestasikan bentuk mereka sendiri, mereka masih bukan makhluk hidup. Meskipun mereka dimakan oleh anggota ras batu kecil yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak mengeluarkan tangisan sedih atau bahkan mencoba untuk berjuang bebas, karena ras batu kecil yang memakan mereka sama dalam hal atribut Yin dan Yang. Ras batu matahari memakan kekuatan Yang sementara ras batu bulan memakan kekuatan Yin. Yang kai dapat dengan jelas melihat bahwa di lokasi tertentu, seorang anggota ras batu kecil, yang awalnya setara dengan master ras manusia orde ketujuh puncak, tiba-tiba mulai memancarkan cahaya oranye kuning setelah melahap sejumlah besar kekuatan Yang. Segera setelah itu, tubuhnya, yang sudah lebih besar dari anggota ras batu kecil lainnya, tiba-tiba melebar sedikit, dan oranya juga telah mencapai tingkat ras manusia orde kedelapan. Semua anggota ras batu kecil yang telah menelan kekuatan Yin dan yang telah menerima berbagai tingkat peningkatan. Yang kai akhirnya mengerti bagaimana Chaotic the Territory ini memiliki begitu banyak anggota Small Stoner Res. Bagi ras batu kecil, penyebaran kekuatan yang mempesona ini adalah berkah. Dengan sejumlah besar energi sebagai fondasi, reproduksi ras batu kecil secara alami mulus, dan setelah bertahun-tahun akumulasi, tidak mengherankan bagi mereka untuk memiliki jumlah yang begitu besar. Sumber dari semua ini tampaknya jauh di dalam kehampaan yang jauh. Yang kai menoleh untuk melihat ke arah ledakan cahaya. Jika dia tidak salah, Burning Shine dan Neter Glimmer ada di sana, karena kekuatan mereka dipancarkan dari arah itu. Apa yang terjadi di Chaotic the Territory selama seribu tahun terakhir? Apa yang dilakukan kakak Huang dan kakak Lan? Di mana Zhang Ruoxi menekan banyak keraguan di hatinya, Yang kai mengambil langkah maju dan mengaktifkan prinsip luar angkasa, ingin menyelidiki. Dengan tujuan yang jelas dalam pikiran, Yang kai mempercepat dan tiba di tujuannya dalam waktu kurang dari satu dupah. Melihat pemandangan ini dari jauh, Yang kai mengerutkan kening. Dalam kehampaan, ada benda berbentuk oval raksasa yang tampak seperti kabut kental, menempati seluruh ruang seperti telur tembus pandang. Melalui kabut, Yang kai samar-samar melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah Zhang Ruoxi yang dia kirim ke tempat ini bertahun-tahun yang lalu. Pada saat ini, Zhang Ruoxi tampaknya sedang tidur di telur ini, sosok kecilnya meringkuk menjadi bola. Kabut membuat Yang kai tidak bisa melihat ekspresinya, tetapi dari postur tidurnya, sepertinya dia sedang tidurnya. Apa ini? Yang kai mengerutkan kening. Zhang Ruoxi ada di sini, tapi bagaimana dengan burning shine dan nether glimer? Melihat sekeliling dengan hati-hati, hati Yang kai tiba-tiba melonjak. Kabut yang telah mengembun menjadi bentuk telur jelas dipenuhi dengan kekuatan Yin dan Yang yang sangat kaya dan menakutkan. Dua sosok buram lainnya bisa terlihat samar-samar beredar melalui kabut, menyebabkan kabut oval tampak kabur dan berfluktuasi. Kekuatan Yin dan Yang yang semula saling bertentangan sebenarnya tampak menyatu. Alis yang kai naik sedikit saat dia samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi bukannya merasa terkejut, dia merasa bahagia. Jika situasinya seperti yang dia bayangkan, manfaat yang diperoleh Zhang Ruoxi kali ini tidak akan sedikit. Burning Shine dan Nether Glimmer tidak lengkap, dan Heaven's Order Bloodlend Zhang Ruoxi juga tidak lengkap, tetapi garis keturunannya adalah tubuh utama yang ditinggalkan oleh cahaya pertama dunia setelah kehilangan banyak kekuatannya, memungkinkan kekuatan Yin dan Yang yang saling berlawanan untuk mencapai keseimbangan yang indah. Memikirkan hal ini, pemandangan aneh di depannya bisa dijelaskan. Saat yang kai hendak mendekat untuk melihat lebih dekat, perubahan tiba-tiba terjadi. Sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari dasar kabut dan bergegas menuju yang kai. 5.885 Setelah tiba di sini, karena dia khawatir tentang kakak Huang, kakak Lan, dan Zhang Ruoxi, perhatian yang kai sepenuhnya terfokus pada objek berbentuk telur yang aneh, jadi dia tidak memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Selain itu, dia tidak menyangka akan disergap di tempat seperti itu, dan aura penyergap itu persis sama dengan kabut, kamuflase yang sempurna. Tidak sampai pihak lain bergegas, yang kai tiba-tiba menyadari. Kecepatan penyergap sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia telah tiba di depan yang kai. Ketika yang kai melihat wajah sosok itu, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Orang yang bergegas ke arahnya adalah anggota ras batu kecil, sedikit lebih besar dari ras manusia biasa. Pada pandangan pertama, sepertinya seseorang mengenakan satu set baju besi batu. Apa-apaan ras batu kecil ini? Sepanjang jalan, yang kai telah melihat ratusan juta anggota ras batu kecil, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memperhatikannya. Sekarang dia ada di sini, yang di depannya ini tiba-tiba muncul. Yang kai tidak tahu di mana dia menyinggungnya. Serangan pihak lain tampaknya cukup sederhana. Bagaimanapun, ini adalah ras dengan kecerdasan rendah, jadi setelah tiba di depannya, ia mengirimkan pukulan. Yang kai dengan santai mengangkat tangannya untuk memblokir. Kekuatan ras batu kecil berhubungan langsung dengan ukuran mereka. Semakin besar ukurannya, semakin kuat kekuatannya. Anggota ras batu kecil yang sebanding dengan ras manusia Orde Kedelapan semuanya seperti raksasa kecil. Dalam keadaan normal, ras batu kecil yang sedikit lebih besar dari ras manusia paling banyak setara dengan Open Heaven Orde Kelima atau Keenam Ras Manusia. Dengan kultivasi yang kai saat ini, dia dapat dengan mudah memblokirnya. Namun, pada saat berikutnya, yang kai menyadari bahwa dia salah. Setelah pukulan ini, tubuh yang kai benar-benar terhuyung-huyung, dan telapak tangan yang dipukulnya masih merasakan sakit yang samar. Jika yang kai tidak menyadari ada sesuatu yang salah dan meningkatkan kekuatannya, dia akan dikirim terbang oleh pukulan ini. Tanpa menunggu dia untuk mengetahui apa yang terjadi, anggota ras batu kecil mengirimkan pukulan lain dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Apa-apaan, yang kai benar-benar terkejut, memblokir serangan Small Stoneris sambil terus melawan. Sesaat kemudian, kejutan di hati yang kai tak terlukiskan. Ras batu kecil yang aneh di depannya ini benar-benar berbeda dari ras batu kecil yang dia kenal. Hanya dari kekuatan dan kecepatan tinjunya, ras batu kecil ini tidak kalah dengan Master Open Heaven Order 9 Ras Manusia Biasa. Apakah ini masih ras batu kecil? Meskipun yang kai tidak tahu mengapa ras batu kecil di depannya ini telah mengalami perubahan yang aneh, dia yakin bahwa ras batu kecil ini bukanlah ras batu kecil yang normal. Selama ini, ras batu kecil terkuat yang dikultifasikan oleh Burning Shine dan Neter Glimmer hanya setara dengan ras manusia Open Heaven Order ke-8. Di masa lalu, yang kai berpikir bahwa jika kakak Huang dan kakak Lan suatu hari nanti bisa mengolah ras batu kecil yang setara dengan Open Heaven Order ke-9, itu akan sangat membantu ras manusia. Namun, ini hanya imajinasi. Untuk dapat mengolah ras batu kecil yang sebanding dengan Open Heaven Order ke-8 sudah menjadi batas kekuatan kakak Huang dan kakak Lan jadi ingin mengolah yang setara dengan Open Heaven Order ke-9 hanyalah mimpi bodoh. Di masa lalu, yang kai telah bertanya kepada mereka tentang masalah ini dan jawaban yang dia terima adalah bahwa semua ras batu kecil telah dikultifasikan oleh kekuatan Yin dan Yang. Misalnya, ras batu matahari telah dibuat oleh kakak Huang, sedangkan ras batu bulan telah dibuat oleh kakak Lan. Seperti kata pepatah, energi yang soliter tidak dapat tumbuh dan energi Yin soliter tidak dapat tumbuh. Kedua anggota ras batu kecil yang telah dikultifasikan menggunakan kekuatan mereka sendiri ini memiliki kelemahan besar, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk tumbuh ke tingkat Orde ke-9, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang mereka serap. Jika mereka ingin menyelesaikan masalah ini, mereka harus mampu menyelaraskan Yin dan Yang. Mereka sampai batas tertentu. Setelah tidak datang ke Chaotic Dead Territory selama bertahun-tahun, dalam perjalanan ini, Yang kai tidak hanya melihat miliaran anggota Small Stoney Race lepas kendali, tetapi dia juga dikejar oleh Master Small Stoney Race yang setara dengan Master Open Heaven Order ke-9 ras manusia. Itu benar-benar misteri yang tak terduga. Namun, kemunculan ras batu kecil di depannya tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa ras batu kecil dapat menghasilkan eksistensi yang sebanding dengan Master Open Heaven Order ke-9. Bagaimana hal itu terjadi? Yang kai mau tidak mau memikirkan kabut aneh yang baru saja dilihatnya dan samar-samar menebak apa itu? Zhang Ruoxi adalah sumber utama dari kekuatan ini, dan itu menyelaraskan kekuatan Yin Dan yang dari kakak Huang dan kakak Lan. Di dalam kabut, Yin Dan yang terjalin, memenuhi kondisi yang diperlukan untuk kelahiran ras batu kecil yang setara dengan Master Open Heaven Order ke-9. Penemuan ini sangat menggairahkan Yang kai. Ras batu kecil telah melahirkan kultifator Orde ke-9, jadi mereka pasti akan sangat membantu ras manusia. Tampaknya perjalanan kecaotik di teritori ini adalah perjalanan yang tepat. Namun, kecerdasan ras batu kecil ini terlalu rendah, sehingga Yang kai tidak bisa membalas bahkan setelah menerima rentetan pukulan darinya, menyebabkan situasi menjadi agak canggung. Bagus, 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 gumam Yang kai pelan. Karena kecerdasan ras batu kecil ini rendah, mereka hanya tahu cara menggunakan tinju mereka. Meskipun mereka memiliki kekuatan dan kecepatan yang sebanding dengan Master Open Heaven Order ke-9, mereka tidak memiliki kekuatan yang sesuai, jika tidak, akan sangat merepotkan untuk berurusan dengan mereka. Saat pikiran ini melintas di benaknya, anggota ras batu kecil yang mengejarnya tiba-tiba berhenti, dan segera setelah itu, ia melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan Yang kai. Itu mengangkat kedua tangannya yang besar dan merentangkan tangannya, telapak tangannya saling berhadapan saat membentuk bola. Pada saat berikutnya, kedua matanya tiba-tiba berubah menjadi dua warna berbeda, satu kuning dan lainnya biru. Kedua warna ini tidak tetap, melainkan terus berubah, tetapi pada saat yang sama, kedua matanya tidak akan menghasilkan warna yang sama. Melihat perubahan ini, hati Yang kai melonjak ketika dia secara neluryah merasa ada sesuatu yang salah. Ras batu kecil ini sepertinya memiliki kemampuan lain. Benar saja, mengikuti tindakan anggota ras batu kecil ini, kekuatan Yin dan Yang yang sangat kaya tiba-tiba muncul di ruang di sekitar lengannya. Kedua kekuatan dengan cepat bergabung bersama seperti gasing yang berputar dan dengan cepat berkembang, berubah menjadi seukuran wastafel dalam sekejap mata. Saat kedua kekuatan berputar, warna kuning dan biru juga mulai menyatu. Hem, tidak jauh, Yang kai berhenti dan mengamati, merasakan fluktuasi energi dari bola yang dibentuk oleh kekuatan Yin Yang dan dengan cepat menyimpulkan kekuatan gerakan ini. Serangan semacam ini jelas tidak kalah dengan serangan kekuatan penuh dari Master Ras Manusia Orde ke-9. Dari saat anggota Ras Batu Kecil ini berhenti dan menggunakan teknik misterius ini, hanya butuh beberapa saat bagi bola Yin yang untuk sepenuhnya terbentuk sebelum terbang menuju Yang kai. Anggota Ras Batu Kecil juga dipaksa mundur beberapa langkah oleh gelombang kejut serangan ini. Yang kai mengangkat alisnya. Kekuatan ini tampaknya lebih besar dari yang dia duga. Namun, menggunakan teknik rahasia ini agak terlalu kiku. Meskipun serangan ini sangat ganas, tidak mungkin untuk mengenainya. Yang kai hanya menggeser tubuhnya dan dengan mudah mengelak. Namun, Ras Batu Kecil jelas tidak memiliki niat untuk berhenti. Setelah menstabilkan posisinya, dia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Akibatnya, bola Yin yang lahir dari tangan Ras Batu Kecil ini, tetapi Yang kai dengan mudah menghindari setiap serangannya. Apakah tidak ada cara lain untuk menyerang? Yang kai bergumam di dalam hatinya. Setelah menunggu beberapa saat untuk memastikan bahwa Ras Batu Kecil tidak memiliki trik baru, dia memutuskan untuk mengakhiri ini. Dia tidak ingin membunuh Ras Batu Kecil ini. Tidak peduli bagaimana ia dilahirkan, itu harus terkait erat dengan Zang Ruoxi, Burning Shine dan Neter Glimmer, dan Ras Batu Kecil selalu sangat membantu Ras Manusia. Akan sangat disayangkan untuk membunuh Ras Batu Kecil yang sebanding dengan Master Open Heaven Order ke-9. Yang kai ingin menaklukkannya. Untuk memimpin Ras dengan kecerdasan rendah seperti Ras Batu Kecil, cara tercepat dan paling nyaman adalah dengan mengaktifkan tanda matahari dan bulan. Segera, yang kai mengulurkan tangannya dan mengarahkan kekuatan tanda matahari dan bulan menuju Ras Batu Kecil. Namun, kali ini, metode manipulasinya tidak berpengaruh. Anggota Ras Batu Kecil yang menyerang yang kai dengan bola yin yang tertegun sejenak sebelum terdiam. Yang kai tidak bisa menahan cemberut. Tanda matahari dan bulan selalu menjadi satu-satunya cara untuk memimpin Ras Batu Kecil. Di depan dua tanda ini, Ras Batu Kecil Orde ke-8 selalu patuh, tetapi di depan Ras Batu Kecil Orde ke-9 ini, mereka tampaknya telah kehilangan kegunaannya. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Namun, setelah memikirkannya sejenak, yang kai samar-samar memahami keseluruhan cerita. Ras Batu Kecil dari sebelumnya semuanya telah dikultifasikan oleh kakak Huang dan kakak Lan, jadi tanda yang mereka berikan kepadanya secara alami memiliki efek memerintah. Namun, Ras Batu Kecil Orde ke-9 ini tidak hanya memiliki kekuatan kakak Huang dan kakak Lan, tetapi juga kemampuan Zhang Ruoxi untuk menyelaraskan diri dengan mereka. Itu sudah menjadi jenis kekuatan baru, dan efek tanda matahari dan bulan hampir dapat diabaikan. Meskipun dia memiliki tebakan seperti itu, yang kai tidak mempercayainya dan mencoba mengaktifkan kekuatan tandanya beberapa kali lagi, tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa menyerah sekarang. Apa yang terjadi? Tidak mudah bagi Ras Batu Kecil Orde ke-9 untuk muncul, namun masih menolak untuk mendengarkan perintahnya. Yang kai bahkan ingin membawanya ke medan perang untuk membunuh klan tinta hitam dan membuat mereka lengah. Jika Ras Batu Kecil yang tidak peduli dengan serangan hidup atau matinya, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk melawan Raja Kerajaan untuk waktu yang singkat. Tentu saja, karena metode serangan mereka agak sederhana dan otak mereka tidak bagus, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik jika mereka bertarung terlalu lama. Sama seperti pikiran yang kai dipenuhi dengan banyak pikiran, Ras Batu Kecil tampaknya telah menghabiskan terlalu banyak energinya setelah mengaktifkan bola yin yang menyebabkan cahaya kuning dan biru di matanya secara bertahap meredup. Kemudian, itu berbalik dan terbang ke arah asalnya. Situasi ini seperti kembali mencari makanan setelah bertengkar, tidak peduli apakah yang kai akan melakukan sesuatu untuk itu. Yang kai tidak bisa menahan perasaan cemas tentang kecerdasan Ras Batu Kecil ini. Meskipun orang seperti ini memiliki beberapa kekuatan, jika mereka tidak dikendalikan di medan perang, kemungkinan besar mereka akan menyebabkan semacam gangguan. Bagus. Yang kai diam-diam bersuka cita. Hanya ada satu Ras Batu Kecil seperti itu, jadi bahkan jika dia tidak bisa menaklukkannya, itu tidak akan terlalu menyakitkan. Kegembiraan ini hanya berlangsung selama tiga napas waktu, dan ketika visi yang kai mengikuti arah Ras Batu Kecil yang kembali, dua Master Ras Batu Kecil muncul dari kabut. Terima kasih. Terima kasih.